selamat menikmati 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 gradasi ya, antara warna merah dan warna hijau kita pulung-pulung kita bulatkan sampai adonannya habis ya setelah itu kita dapat merebusnya antara 10-15 menit ya sesuai dengan kematangannya, pokoknya kalau sudah mengambang berarti sudah matang kita rebus nih ya selama 10-15 menit sampai adonannya mengapung mengapung atau mengambang setelah mengapung dan mengambang kita dapat mengangkatnya dan siap untuk di topping ini kita setelah matang kita beri topping ini kenapa disebutnya rasa itali ini ada coklatos rasa Italia coklat ada keju ada mes ada susu kental manis kita buka coklatosnya ya coklatosnya ya nah ini adonan yang telah matang kita kita baluri dengan coklatos sebagian dan sebagiannya lagi tidak ditaburi ini kita mulai susun ya dan ini siang tidak ditaburi coklatos warnanya cantik banget ya setelah disusun semuanya hingga selesai kemudian dapat ditabur dengan keju mes dan susu kental manis ini sesuai selera ya mau banyak mau sedikit oke oke aja lihat kan cenil ini jadi terlihat mewah resep ini patut dicoba di rumah loh ya bahan-bahannya juga simple bisa kita beli di sekitaran rumah kita atau di minimarket nih sudah jadi nih ini penampakannya nih ya menarik sekali loh ya terima kasih loh abang Robin yang telah merequest request request channel ini channel itali kita review ya ini enak apa enggak ya bismillahirrahmanirrahim ya Allah enak banget sekali lagi ya ampun bisa enak itu rasanya terima kasih yang sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya tetap sehat selalu sehat tetap menjaga protokol kesehatan 3M mencuci tangan memakai masker dan menjaga jarak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye